Ruang angkasa rasanya jauh sekali. Padahal, kalau bisa naik mobil lurus ke atas, kita bisa sampai dalam beberapa jam. Sejak peluncuran satelit pertama 63 tahun lalu, semua negara berlomba untuk mengisi orbit bumi dengan satelit. Hampir 10.000 satelit sudah diluncurkan, namun sekarang hanya sekitar 2.700 yang masih berfungsi. Karena, meski berperan penting dalam kemajuan teknologi, umur satelit sebenarnya sangat pendek. Satelit yang rusak pun dibiarkan mati, karena lebih mudah daripada harus mengirim teknisi. Tujuh dekade kemudian, menggunungnya sampah antariksa mulai menjadi masalah. Meski tersebar di seluruh tingkatan orbit, sampah antariksa memang lebih terkonsentrasi di orbit rendah bumi, mulai dari rokat tua sampai spatula. Populasi sampah antariksa pun diprediksi akan terus bertambah, mengingat banyaknya roket dan satelit yang sudah dijadwalkan terbang. Tapi, mereka pun hanya sebagian kecil dari sampah antariksa, yang kebanyakan merupakan serpihan dari satelit atau roket yang pecah karena meledak atau tertabrak. Di luar angkasa, satelit bergerak dengan kecepatan masif dan di banyak jalur orbit berbeda. Sehingga, setiap tabrakan cenderung menghasilkan ratusan ribu serpihan baru yang kemudian akan memicu terjadinya tabrakan lain. Pada gilirannya, hal ini akan terus berulang hingga terjadi rantai tabrakan yang dikenal dengan Kessel the Syndrome. Ketika hal ini terjadi, ruang orbit tertentu pun tidak akan bisa digunakan lagi. Inilah kenapa manusia sulit menghitung dan hanya bisa mengira-ngira jumlahnya. Meski beberapa sampah akan kehilangan ketinggian dan terbakar ketika kembali ke bumi, jumlah ini tetap sangat kecil dibandingkan jumlah objek yang diluncurkan. Sedangkan, serpihan pecah belah juga terus bertambah, memperbesar peluang terjadinya tabrakan. Terus, apa peran Indonesia di sini? Indonesia mulai memanfaatkan satelit sejak 1976 ketika meluncurkan Pahla Pah A1 dan menjadi negara ketiga di dunia yang memiliki sistem komunikasi satelit domestik. Sekarang, Indonesia memiliki 18 satelit yang masih mengorbit, meski 9 di antaranya sudah menjadi sampah antariksa. Namun, angka ini sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Amerika Serikat saat ini melacak lebih dari 20 ribu objek berdiameter minimal 10 cm. yang 90%-nya sudah menjadi sampah. Sedangkan, ISA memperkirakan ada 900 ribu serpihan kecil berukuran di bawah 10 cm. Puing kecil lainnya yang berukuran di bawah 1 cm, bahkan diperkirakan ada 170 juta. Meski begitu, puing berukuran 1-10 cm lah yang paling mengkhawatirkan. Karena terlalu kecil untuk diamati, namun cukup besar untuk memiliki daya rusak tinggi. Dengan kecepatan orbit tinggi, kepingan mungil ini bisa menembus lapisan pelindung obyek luar angkasa dengan mudah. Setahun terakhir, stasiun luar angkasa internasional bahkan harus bermanuver darurat 3 kali untuk menghindari tabrakan. Di sisi lain, sekitar 200-400 sampah antariksa juga jatuh kembali ke bumi setiap tahun, atau sekitar 1 sehari. Indonesia sendiri cukup sering kejatuhan sampah antariksa. Menurut Lapan, orbit satelit atau sampah antariksa pasti melewati ekuator, sehingga Indonesia memang sangat berpotensi kejatuhan. Untungnya, manusia jarang dicelakakan jatuhnya sampah antariksa, karena mayoritas populasi sebenarnya hanya menempati sebagian kecil permukaan bumi. Sehingga, benda yang tidak terbakar habis, kemungkinan besar akan jatuh ke laut atau daratan tidak berpenduduk, termasuk Indonesia. Ketika sampah mengganggu pergerakan satelit, dampaknya pun akan sangat terasa. Karena tingginya ketergantungan kegiatan manusia sekarang pada satelit. Tahun 2017 contohnya, satelit Telkom 1 Indonesia pernah terganggu, dan ribuan ATM di seteruh Indonesia mati total. Berbagai ide pun mulai dikembangkan untuk membersihkan antariksa, dari magnet, lengan robot, sampai jaring raksasa. Kenyataannya, belum ada satupun solusi yang diuji secara nyata di luar angkasa untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Sulitnya, proses membersihkan roket akan jauh berbeda dengan membersihkan pecahan kecil yang ketinggiannya tersebar, sehingga kebutuhannya pun akan berbeda. Salah satu upaya yang sudah banyak dilakukan sekarang adalah diorbiting, atau pengembalian obyek ke bumi pasca tugas. Jika masih memiliki bahan bakar, satelit bisa diterbangkan kembali sebelum dijatuhkan ke Poinimo, titik terjauh di bumi dari pemukiman manusia. Sulitnya, secara global belum ada peraturan tentang pengelolaan lalu lintas antariksa. Setiap negara menerapkan kebijakan sendiri, menyebabkan kurangnya koordinasi dan akuntabilitas. Belum lagi masalah kepemilikan, karena meski sudah menjadi sampah, satelit merupakan aset strategis negara. Pertanyaannya adalah, dengan hanya lima ratusan orang yang pernah mengunjungi antariksa, kok bisa ya keadaannya sampai di titik ini?